Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat malam Kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita Horror Agak komedi Di endingnya Dan langsung saja Cerita ini berjudul Petunjuk payung hitam Dan seperti apa kisahnya Malam yang gelap tanpa bintang Terbentang harapan di persimpangan jalan Mencari wanita tua Salma seorang garis kecil Bertubuh munggil Menenteng payung hitam kelam Di tangannya Berjalan menyusuri pandangan malam Yang amat menyeramkan Salma berjalan seorang diri Tak ada rasa takut pada dirinya Keberanian mencari Wanita tua di tengah sepi Dan malam yang kelam Langkah demi langkah Ia tekatkan untuk menemui Wanita tua yang Ia pun Tak mau Dimana keberadaannya itu terjadi Baju merah yang ia kenakan Membalut tubuhnya Yang munggilnya itu Dengan rambut pendek Yang terurai Tak sekalipun Salma beristirahat Langkahnya semakin kencang Sambil berteriak Nenek Nek Payung hitam yang ia pegang Sesekali ia gunakan Untuk menepis Di daunan Yang menghalangi pandangannya Tanpa bantuan penerangan Salma terus menyusuri Perjalanan seorang diri Tak ada satupun orang Yang ditemuinya Tak ada orang Yang bisa Ia tanyakan Tentang keberadaan Wanita tua Yang ia cari Salma tak mengurungkan Niatnya Dia terus Melangkahkan kakinya Yang mungkin Untuk Mencari Wanita tua Angin malam Yang menusuk kulit tubuhnya Tak ia Jadikan masalah Tak ada Sedikit pun Kata menyerah Yang ia lontarkan Dari mulutnya Yang mungil itu Langit yang semakin gelap Suasana Yang semakin mencekam Membuat teriakannya Semakin lantang Nek Nenek 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 dimana Tak ada jawaban Yang ia dapati Berusaha Terus melangkah Yang akhirnya Ia terdiam Di sebuah persimbangan Salma tak tahu Kemana Dia harus melanjutkan Langkahnya itu Kebingungan Yang hadir Di tengah-tengah Pencariannya Salma terdiam Dan sesekali Melirikan wajahnya Ke kanan Dan ke kiri Melangkah Ke kanan Dan sesekali Melangkah ke kiri Memastikan jalan mana Yang harus Dia lewati Payung hitam Yang ia jatuhkan Berharap Memberikan petunjuk Baginya Ujung payung hitam itu Mengarah Ke sebelah kiri Dan itu jelas Disadari Salma Ia berpikir Untuk mengikuti Arah yang ditunjukkan Payung hitam itu Ia kembali Membawa Payung hitamnya Dan melanjutkan Perjalanannya Salma melewati Jalan yang ditunjukkan Payungnya itu Tak jauh dari Persimbangan Dimana tadi Salma terdiam Dia menemukan Seorang gadis kecil Yang tengah Terduduk Di depan Batu nisan Salma Menghampiri Gadis kecil Yang Sebayanya Degannya Hai Sedang apa kau disini Tanya Salma Sambil Menakukan Kepala Agar Lebih jelas Terlihat Wadah Gadis kecil itu Gadis kecil itu Menjawab Pertanyaan Salma Ini apa Salma Kembali bertanya Sambil Menunjukkan Tangannya Ke arah Batu nisan Hai Apa Kau Merasa terganggu Dengan kehadiranku Salma Yang terus Bertanya Kepada Gadis kecil itu Lama Tak mendapati Jawaban Dari gadis kecil itu Salma Berlihat untuk Pergi Dan kembali Pada tujuannya Mencari Wanita tua Sambil Melangkah Pergi Sesekali Salma Melihat ke belakang Memastikan Gadis kecil itu Gadis kecil itu Tetap Penduduk di depan Batu nisan Tak ada Pergerakan Yang berubah Darinya Salma Tak berpikir Panjang Tentang hal itu Dia kembali Berteriak Lantang Nek Nenek Kali ini Dia dengar Ada Seseorang Yang berteriak Sama dengannya Nek Nenek Dari Arah Yang tak jauh Dari tempat Dia berdiri Salma Memandangi Setiap sudut Jalanan Dan dia Mencari Siapa Yang berteriak Tak ada Seorang pun Yang dia lihat Dia berpikir Apa mungkin Gadis kecil Yang dia temui Tadi Akhirnya Salma Berlari Ketempat Yang tadi Dan dia Kembali Melihat Gadis kecil Yang sebayanya Dengan Masih Berada Di tempat Itu Kali ini Gadis kecil Itu Tak duduk Seperti Tadi Sesampai Di tempat Tadi Gadis kecil Itu Tengah Berdiri Di hadapannya Gadis kecil Yang sama Memegang Payung hitam Dengannya Kok mencari Nenekmu Tanya Gadis kecil Itu Lirih Kepada Salma Salma Yang kali ini Terheran Heran Memandangi Payung hitam Yang dipegang Oleh Gadis kecil Itu Sampai-sampai Salma Tak menjawab Pertanyaan Yang dilontarkan Kepadanya Apa ada yang aneh Dengan payung hitam Yang ku pegang ini Bukankah Kau punya Payung hitam Yang sama Di tanganmu Tanya Gadis kecil Itu Kembali Yang ku tanya Hanya nenek Yang sedang Kucari Yang Memiliki Payung Seperti Yang ku pegang Ini Dan Aku tak Percaya Kau memiliki Payung Yang sama Persis Jawab Salma Sambil Terus Memandangi Payung hitam Yang dipegang Gadis kecil itu Apa Kau Yang Tadi Berteriak Nek Nenek Mengikuti Teriakanku Tanya Salma Kembali Kepada Gadis kecil itu Apa Apa Kau Percaya Nenek Yang Kucari Ada Di bawah Batu Nisan Ini Kata Gadis kecil itu Sambil Memegang Batu Nisan Tidak Mana Mungkin Nenek itu Tinggal Di bawah Tanah Yang Kutahu Hanya Cacing Yang Bisa Hidup Di bawah Tanah Jawab Salma Tak Percaya Aku pun Tak Percaya Itu Tapi Tadi Sore Aku Lihat Nenek Yang Pernah Memberi Kupayung Hitam Ini Memperlihatkan Payungnya Duduk Disini Hanya Beberapa Menit Ku Membalikan Badan Ke Belakang Karena Temanku Memanggil Dan Saat Ku Kembali Membalikan Badan Ternyata Nenek Itu Sudah Tidak Ada Jawab Gadis kecil Itu Meyakinkan Salma Aku Tak Pernah Tahu Apa Yang Terjadi Di Bawah Sini Makanya Dari Sore Tadi Aku Memutuskan Untuk Diam Di Tempat Ini Menunggu Nenek Itu Katanya Kembali Salma Terdiam Sambil Menatap Tumpukan Tanah Yang Ada Di Sampingnya Itu Dia Baru Sadar Bahwa Itu Adalah Sebuah Kuburan Dan Dia Tahu Kuburan Adalah Tempat Untuk Orang Salma Yang Sebelumnya Tidak Pernah Tahu Batu Nisan Kini Dia Benar Benar Melihat Batu Nisan Yang Tertancap Di Setiap Ujung Tumpukan Tanah Salma Mulai Menjauh Dari Tempat Itu Dan Dia Menarik Gadis Kecil Yang Ada Di Hadapannya Untuk Berlari Bersamanya Hei Kau Mau Bawa Aku Kemana Bagaimana Nasib Nenek Itu Aku Belum Menemuinya Kata Salma Tak Memperdulikan Perkataan Gadis Kecil Itu Salma Terus Menarik Gadis Kecil Itu Sambil Berlari Dengannya Perjalanan Yang Cukup Jauh Ditempuh Kedua Gadis Kecil Itu Langit Pun Berganti Menjadi Terang Menandakan Kehadiran Pagi Salma Dan Gadis Kecil Itu Pun Berhenti Berlari Dan Mereka Tersadar Ternyata Mereka Berdiri Di Depan Sebuah Rumah Tua Salma Dan Gadis Kecil Duduk Di Taras Rumah Tua Sambil Melepas Lelah Hei Mengapa Kau Mengajak Kau Berlari Aku Ingin Bertemu Nenek Itu Bagaimana Kalau Nenek Itu Memanggil Kudah Dibawah Batu Nisan Tadi Kata Gadis Kecil Itu Kepada Salma Kau Jangan Bodoh Tempat Yang Tadi Kau Di Diami Itu Adalah Sebuah Kuburan Tempat Dimana Orang Meninggal Disimpan Jelas Salma Kepada Gadis Itu Salma Dan Gadis Kecil Itu Terus Berhadu Mulut Membicarakan Tentang Nenek Yang Memberi Mereka Payung Hitam Dan Kuburan Yang Tadi Mereka Diami Tak Lama Seorang Wanita Tua Membuka Pintu Rumah Dimana Salma Dan Gadis Kecil Itu Duduk Wanita Tua Itu Menghampiri Salma Dan Gadis Kecil Itu Nah Sedang Apa Pagi-pagi Begini Sudah Duduk Di Rumah Nenek Siapa Wanita Tua Salma Dan Gadis Kecil Itu Dengan Spontan Berteriak Teriakan Yang Membuat Seorang Wanita Tua Itu Terheran Kenapa Nak Tanya Wanita Tua Itu Menenangkan Kedua Gadis Kecil Di Hadapannya Kemarin Sore Aku Melihat Nenek Di Depan Nisan Di Dekat Persimpangan Kata Gadis Kecil Iya Kemarin Nenek Baru Berziarah Ke Makam Suami Nenek Oh Iya Nenek Baru Ingat Kalian Gadis Gadis Kecil Yang Pernah Nenek Temui Di Jalan Kata Wanita Tua Itu Sambil Tersenyum Iya Nek Aku Salma Yang Pernah Nenek Beri Payung Hitam Ini Padaku Sambil Menunjukkan Payung Tadi Malam Payung Rusak Dan Aku Mencari Nenek Untuk Membantuku Membetulkan Payung Ini Kata Salma Menjelaskan Tapi Nek Semalam Aku Bertemu Dengan Dia Sambil Menunjuk Ke Gadis Kecil Dan Dia Mengatakan Bahwa Nenek Berada Di Dalam Tanah Lanjutnya Menjelaskan Iya Nek Aku Kira Nenek Masuk Ke Dalam Tanah Di Bawah Batu Nisan Karena Tak Lama Aku Membalikan Badan Nenek Sudah Menghilang Kata Gadis Kecil Sambil Tertawa Wanita Tua Tertawa Sambil Mengelus Rambut Kedua Gadis Kecil Itu Salma Merasa Lega Karena Akhirnya Dia Bisa Menemukan Wanita Yang Semalam Dia Cari Kalian Gadis Gadis Jalanan Yang Luar Biasa Yang Pernah Kutemui Semoga Payung Hitam Yang Kuberikan Dapat Melindungi Kalian Dari Terik Mentari Dan Deras Hujan Ujar Wanita Tua Salma Begitu Bahagia Ketika Dia Bisa Bertemu Dengan Wanita Tua Yang Dicarinya Semalaman Dan Dia Senang Payung Hitam Yang Diberikan Oleh Wanita Tua Itu Kembali Rapih Dan Tidak Rusak Lagi Dan Akhirnya Semalam Gadis Kecil Itu Bernama Riani Dia Dan Salma Sama-sama Anak Jalanan Dan Payung Hitam Yang Diberikan Wanita Tua Itu Sangat Berarti Bagi Mereka Beruah Payung Hitam Yang Bisa Melindungi Mereka Dari Terik Mantari Dan Air Hujan Dan Kisahnya Pun Berakhir Dengan Demikian Semoga Bisa Dipetik Pelajaran Hikmah Dan Manfaatnya Serta Selalu Berhati Hati Dalam Kondisi Apapun Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Menyempatkan Untuk Menonton Video Ini Sampai Dengan Selesai Kondisi Kondisi Terima If Terima kasih.